selamat menikmati sifat yang pertama yaitu sifat komutatif dimana A tambah B sama dengan B tambah A yang kedua sifat asosiatif dimana A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C nah sifat yang ketiga yaitu sifat distributif dimana A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC bisa juga A tambah B kali C sama dengan AC tambah BC nah agar lebih jelas kita lanjut contoh soal soal yang pertama 6X tambah 5X sama dengan berapa? nah disini kita akan menjawab 6 jawab 6 tambah 5 kali X 6 tambah 5 kali X memenuhi sifat distributif sifat distributif 6 tambah 5 sama dengan 11 11X kita lanjut soal yang kedua dimana soalnya 4X kuadrat dikurang 5X kuadrat ditempat 2X ditempat 4X kuadrat dikurang 5X kuadrat 3x yang kedua sama dengan berapa? nah kita jawab 4X kuadrat dikurang 5X kuadrat ditempat 4X kuadrat ditempat 4X ditempat 4X ditempat 4X ditempat 4X 5X Kita selesaikan, kita satukan mana yang sejenis. 4X kuadrat dikurang 5X kuadrat ditambah 2X dikurang 7X ditambah 2. Sama dengan kita keluarkan variabel X. 4 dikurang 5X kuadrat ditambah 2 dikurang 7X ditambah 2. Jadi hasilnya, 4 dikurang 5 min X kuadrat ditambah 5X ditambah 2. Jadi di sini kita perlu mengetahui sifat-sifat dari setiap barisnya. Di mana 4X kuadrat dikurang 5X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 dikurang 7X. Ini memenuhi sifat komutatif. Sifat komutatif. 4X kuadrat dikurang 5X kuadrat ditambah 2X dikurang 7X ditambah 2. Ini memenuhi sifat komutatif. Ini memenuhi sifat asosiatif. Sifat asosiatif. 4 dikurang 5 kali X kuadrat ditambah 2 dikurang 7 kali X ditambah 2. Ini memenuhi sifat distributif. Sifat distributif. Nah, ini aturan perkalian tanda. Penjumlahan bentuk suku-suku aljabat sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya tentang pengurangan bentuk suku-suku sejenis. Di mana pengurangan bentuk suku-suku sejenis sifat yang berlaku hanyalah sifat distributif. Di mana di satu, AB dikurang AC sama dengan A dikali B dikurang C sama dengan B dikurang C kali A. Yang kedua, min AB dikurang AB sama dengan min A. B ditambah C sama dengan B tambah C kali min A. Yang ketiga, min AB ditambah AC sama dengan min A kali B dikurang C sama dengan B dikurang C kali min A. Nah, agar lebih jelas kita masuk contoh soal lagi. A sama dengan 7P dikurang 9P. Sama dengan berapa? Nah, kita jawab. 7 dikurang 9P. 7 dikurang 9 kali P. Ini memenuhi sifat I1. Sama dengan min 2P. Yang kedua, 8P kuatrat dikurang 6PQ dikurang 2P kuatrat ditambah 12PQ. Sama dengan berapa? Ayo, kita jawab. Kita satukan mana yang sejenis. Jawab sama dengan. 8P kuatrat dikurang 8P kuatrat dikurang 6PQ ditambah 12PQ. Kita jawab lagi. Kita keluarkan variabel V. 8 dikurang 2P kuatrat dikurang 6P kuatrat dikurang 12PQ. Nah, hasil akhirnya 6P kuatrat dikurang 6P kuatrat dikurang min 6PQ. Nah, hasil akhirnya 6P kuatrat dikurang 6P kuatrat dikurang 6P kuatrat dikurang 2P kuatrat. 6P kuatrat dikurang 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 6P kuatrat Ini memenuhi sifat I3 Sifat I3 Dan Hasil akhirnya Merupakan Aturan perkalian tanda Saya rasa Penjelasan kita kali ini Tentang penjumlahan dan pengurangan Pada bentuk aljabar Sudah cukup jelas Sekian video kita Kali ini kita lanjut video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb